Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, hari ini kita akan bahas tentang pengaplikasian untuk WSN itu seperti apa sih, atau WSN itu diaplikasikan kemana sih, atau di bidang apa sih, nah sebelum masuk ke pengaplikasiannya kita atau kita akan berdiskusi dengan baik lagi tentang WSN ke kategorinya ada dua kategori disini kategori 1 dan kategori 2 kategori 1 dan kategori 2 ini secara umum dipisahkan oleh saya ambil saja saya dipisahkan oleh tipe komunikasinya nah, saya ingin menjelaskan seperti ini di tipe 2, katakanlah seperti itu tipe ada 1 dan ada 2 di tipe 1 itu broadcast communication kalau yang nomor 2 itu point to point bisa juga bisa juga multi point to point gitu ya tipe 1 itu broadcast communication yang nomor 2 itu adalah point to point atau bisa juga dengan multi point to point nah, saya ingin ke satu dulu ke satu dulu ke, sorry ke dua dulu biar gampang ke dua dulu point to point nah, gini kalau kalian pergi ke suatu tempat suatu tempat ada banyak orang disana ada banyak orang disana katakanlah katakanlah di ru menu di restoran atau di tempat makan tempat makan katakanlah ini adalah isolasi kan tempat makan oke, katakanlah ini adalah tempat makan nah, di tempat makan ini kan banyak orang katakanlah seperti itu kalian ada disini dan kalian makan sama satu teman kalian katakanlah seperti itu nah, disini juga ada banyak orang katakanlah bentuknya lesen seperti ini seperti ayam kremes misalkan kayak gitu atau atau makanan yang lain atau warung yang lain nah, disini kalau point to point komunikasi antar orang ini dan orang ini hanya mereka yang tahu misalkan mereka mau ngomongin ngomongin X mereka orang satu dan orang dua ini saja yang tahu dan orang yang lainnya tidak tahu menau dan tidak mendengar point to point gitu ya satu satu komunikasi antara dua orang ini dan yang bisa mengerti adalah dua orang ini saja gitu ya tapi kalau yang namanya broadcast yang nomor satu tipenya adalah broadcast itu seperti ini saat kalian berada di rumah makan seperti tadi rumah makan tadi kan ada dua orang tadi nah ternyata satu orang lagi teman kalian nyusul dan mengatakan seperti ini hey misalkan seperti itu nah orang-orang selain sekitarnya tadi juga mendengar juga memberikan respon nah ini juga mendengar dia juga memberikan respon kalian juga memberikan respon nah seperti itu komunikasinya seperti itu jadi satu dia melakukan suatu apa namanya komunikasi atau mengeluarkan suatu informasi katakanlah hey semua orang yang ada di lingkungan ini dia merespon seperti itu responnya bagaimana oke bisa ada yang katakan hey lagi katakan orang-orang yang dia tidak ingin atau dia bukan lucu seperti ini dia mengatakan hey juga terus ada yang cuma menoleh seperti itu nah broadcast communication seperti itu gitu ya oke oke nah ada broadcast ada point to point disini ada pertanyaan tidak kalau tidak ada saya kembalikan ke definisi awal ke WSN disini yang pertanyaan utama itu adalah tertipal broadcast dimana biasanya dia adalah berbentuk topologi mesh topologi mesh topologi yang saling mesh jala gitu ya kalian saya anggap sudah tahu lah kalau misalnya topologi mesh seperti itu nah dengan komunikasinya bagaimana dengan komunikasi adalah multi-hub multi-hub radio connectivity antara satu target dengan target yang lain nah routingnya dia bersifat dynamic kan tidak tetap dia berubah-ubah seperti itu contoh pengaplikasiannya di dalam teknologi militer apa itu kita bahas nanti tipe kedua itu adalah yang tipe point to point komunikasi dimana disini dia point to point multi point to point kalau point to point itu satu orang ke orang lain satu tapi kalau multi point targetnya satu yang mau komunikasi banyak seperti itu nah dia kalau ini tadi berbasisnya mesh kalau disini berbasisnya star gitu ya nah biasanya menggunakan single hope radio single hope radio connectivity single saja nah start routingnya dia static dia tetap kenapa dia tetap cuma satu lompatnya kemana katakanlah BS seperti itu atau sync nah oke seperti itu ya nah perbedaannya apa lagi nah di C1 tadi yang communication broadcast tadi broadcast communication tadi dia support pada penyebaran yang tinggi kenapa karena dia tidak nah komunikasinya banyak gak langsung multi hope kan tadi multi hope 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 banyak kalau yang tadi yang C2 tadi dia satu sensor ke BS katakanlah seperti itu nah cocoknya kalau seperti ini ini adalah yang berjarak rendah atau lingkungannya lingkungan yang sempit kalau yang ini dia bisa lingkungan yang besar yang broadcast ini yang point to point gitu ya broadcast bisa untuk memonitoring suatu lingkungan ataupun keamanan dari suatu lingkungan katakanlah seperti itu nah di C2 itu karena dia supportnya atau stabilnya atau bisanya atau maksimalnya digunakan pada area yang cenderung lebih sempit daripada yang broadcast seperti apa seperti rumah seperti pabrik atau seperti perusahaan seperti itu terus ataupun yang di human body nah saya ingin kesini sebenarnya saya ingin contoh satu saja nanti national security system katakanlah seperti ini nah pertanyaannya adalah gimana cara mendeteksi kapal yang masuk ke wilayah Indonesia gimana cara mendeteksi kapal yang masuk di wilayah Indonesia apakah bakamlah atau kalau kalian tidak familiar dengan kata bakamlah yang dulu-dulu pernah sempat booming waktu perebutan suatu wilayah di ya dengan Malaysia kalau gak salah sorry dengan Cina nah bakamlah seperti itu di Natuna Laut Natuna kalau dulu kalau gak salah bakamlah itu subjeknya atau yang bertugas untuk melakukan monitoring lingkungan di perbatasan apakah dia harus monitoring atau gerak atau berlayar setiap hari atau bagaimana nah WSN menjadi solusi nah solusinya bagaimana balik lagi balik lagi WSN WSN menjadi solusi WSN yang bagaimana WSN yang ber range tinggi range nya luas dengan cara apa point-point atau broadcast menggunakan broadcast 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 nah dengan broadcast ini maka kita bisa menempatkan banyak sensor di lautan kita bisa tahu pergerakan oh ada kapal ada kapal yang mendekat apakah dia akan sampai masuk pada wilayah Indonesia katakanlah wilayah Indonesia dibatasi oleh garis kuning seperti ini nah oh ada kapal yang mendekat kalau misalkan ada kapal yang mendekat oh tracknya seperti ini loh nah kalau seperti ini bisa diketahui di trace dengan apa wireless sensor network nah dari titik-titik sensor ini dia akan terus-menerus mengirimkan data ini ini ada 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 informasi bahwa ada suatu informasi yang katakanlah mendekat seperti itu ada benda yang katakanlah mendekat seperti itu diteruskan ke sensor yang lain diteruskan ke sensor yang lain disebarkan informasinya di broadcastkan informasinya nah dari broadcast informasi ini tersebut nanti akan tersentral pada satu satu device katakanlah BS katakanlah seperti itu Bstation nah dari Bstation ini baru masuk ke bakam lah gitu ya oke nah yang kedua yang kedua coba ini C2 bagaimana pengaplikasiannya C2 atau point to point kita ngambil sederhana saja mi band atau gelang yang atau gelang yang ditaruh atau sorry apa ya namanya gelang yang disupport oleh Xiaomi untuk health health support nah gelang ini dia bisa meneteksi namanya tekanan darah tekanan darah terus yang lainnya dia juga bisa meneteksi pergerakan nah dari tekanan darah ini kita bisa mendapatkan sorry dari data tekanan darah ini kita bisa teruskan untuk medical ya aplikasi WSN di medis katakanlah seperti itu gitu ya segerminnya bagaimana gampang saja kan ada orang dia memiliki mi band di tangannya biasanya terkoneksi dengan device kan dan koneksi internet kan nah dari koneksi ini akan dilempar ke suatu suatu alat katakanlah handphonenya handphonenya sebagai BS nya nah dari handphone tersebut ini bisa di katakanlah bersentral ke yang namanya rumah sakit dengan kondisi orang ini dalam pemantauan nah kita bisa tahu bahwa ini orang ini orang S ini yang harus kita pantau terus perangkat tekan darah pada hari hari X nya ini dia tinggi dia bisa masuk data yang tersebut langsung masuk ke handphonenya katakanlah dan dari handphonenya itu bisa dikirim ke yang namanya rumah sakit nah disini yang point to point data dari mi band ini akan langsung dilempar ke BS point to point tidak disebarkan ke sensor yang lain point to point seperti itu gitu ya nah gitu ya kalau building nanti kita coba carikan carikan contohnya tapi bisa untuk untuk mendeteksi ini kepadatan konstruksi seperti itu atau kelayakan kelayakan atau atau ini sih kelayakan lebih ke kelayakan ya kelayakan bangunan bisa diteteksi nah perbedaannya apa lagi nah WSN ini WSN yang pertama tadi yang produce itu memiliki skop yang berbeda dan dan merupakan pengembangan dari yang point to point dimana point to point itu cuma bisa support pada area yang rendah dengan low data saja low data datanya gimana datanya dia ditransfer dan langsung masuk ke BS seperti itu contoh alatnya adalah RFID nah seperti itu contohnya dia bisa atau WSN tipe 2 yang point to point dia bisa menggunakan atau pengaplikasian bisa untuk mematikan dan menyalakan lampu gitu kan smoke fire and smoke detection gitu kan nah biasanya dari sensor tersebut langsung masuk ke BS tanpa komunikasi ke yang lain nah thermostat home application seperti itu nah dimana kalau kita bandingkan dengan W1 atau yang broadcast 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 itu memiliki area yang tinggi kita ulangi lagi dengan sistem multi point to point saat informasi dari banyak banyak titik bisa masuk ke satu titik dan satu titik pun bisa masuk ke multi point juga nah datanya sehingga datanya masif datanya besar gitu ya sedangkan yang point to point communication itu fokus pada area yang rendah source langsung ke sync atau ke BS station gitu nah gitu ya coba lagi nah disini disini itu adalah skema 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 tentang tipe 1 tipe 1 itu berarti yang broadcast broadcast ya nah disini bisa terlihat bawah endovice and titik titik juga titik juga titik juga dia akan disebarkan ke banyak banyak apa itu namanya banyak titik nah informasinya akan teruskan nah ini saya akan teruskan kesini dan teruskan kesini ini teruskan kesini dan kesini ini kesini ini kesini ini kesini dan barulah masuk kepada yang namanya sync gitu ya informasinya akan disebarkan sebarkan 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 misalkan ini ada juga sebarkan kayak gitu oke nah pertanyaannya adalah kalau seperti ini kondisinya disebarkan kita harus melakukan routing routingnya apakah bisa static apakah routingnya bisa tetap bisa tetap tidak bisa routingnya harus dynamic gitu ya harus dynamic nah kita bandingkan dengan yang point to point tadi dimana point to point itu komunikasinya cuma satu arah satu arah kesing 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 seperti itu contohnya adalah titik ini komunikasikan dengan router satu router ini komunikasikan dengan satu baru masuk ke data sync nah data dari titik ini tadi langsung masuk kepada sync tanpa adab pertukaran informasi di setiap notenya katakanlah seperti itu gitu ya oke nah oke ini adalah ini adalah jenis node ada dua jenis node atau dua jenis keterlibatan keterlibatan kooperatif ataupun non-kooperatif kalau kooperatif node ini node ini dimana dia ingin komunikasi dengan ini node yang sebelahnya itu juga ikut-ikutan menyebarkan informasi ikut-ikutan ikut-ikutan nah sebarkan informasi saya bawalah informasinya saya bawalah informasinya nah kalau yang ini yang dimana dia juga dekat dengan beberapa node tadi ternyata beberapa node tadi juga tidak kooperatif karena apa targetnya targetnya adalah sini komunikasinya langsung direct seperti itu gitu ya nah secara tradisional WSN itu digunakan di beberapa pengaplikasian contohnya deteksi nuklir atau deteksi bahaya nuklir gitu kan kita deteksi bahaya nuklir kan kita bisa menggunakan WSN ya katakanlah WSN ataupun seperti ini deteksi polutan deteksi polutan di air juga bisa kan sensor kita masukkan di suatu area atau suatu lingkungan baru lingkungan tersebut kalau misalkan kita pakai yang tipenya point to point baru itu masuk ke yang namanya WSN baru masuk ke yang namanya sistem yang tersentral ataupun dengan menggunakan pada sensor senjata persenjataan di dalam kapal ataupun pada saat perperangan karena seperti itu nah ataupun juga bisa di dalam biomedical application CS monitoring kalau yang ini kemarin sudah kita bahas sekilas dan habitat sensing itu nanti hampir-hampir sama seperti yang di tadi yang kita bahas tentang deteksi kapal di wilayah perbatasan tadi hampir-hampir sama oke ya nah sekarang banyak juga pengaplikasiannya di bidang biomedical dan clinical seperti itu pengaplikasiannya juga bisa untuk deteksi militer air traffic air traffic control untuk yang di pesawat terbang ATC traffic industri manufacturing monitoring apa cuaca apa jenisnya sensing cuaca atau ya terus yang selanjutnya adalah monitoring lingkungan dan monitoring bangunan dan struktur nah seperti itu ya nah saya ingin disini kesini sebenarnya nah disini disini dibedakan kedua cakupnya itu adalah scope yang rendah atau daerah cakupan wireless sensor networknya itu cenderung lebih rendah daripada yang di broadcast yang tipe satu contohnya apa home control home control karena seperti itu kita bisa mengatur lampu suhu dan yang lainnya di suatu rumah tanpa kita harus ke rumah seperti itu ya nah pengaplikasian seperti apa nah kayak gini eee nah nah disini di rumah katakanlah di rumah di rumah itu ada katakanlah lampu atau katakanlah disini ada sensor security katakanlah untuk masuk pada suatu rumah atau katakanlah kita atau X orang X ini punya rumah dan rumahnya itu dilengkapi oleh sistem keamanan dengan cara apa fingerprint misalkan untuk buka pintu katakanlah seperti itu nah kalau misalkan seperti itu kita bisa tahu sensor security sensornya oh ternyata ada orang yang mencoba masuk ke rumah tanpa 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 atau bukan orang yang diizinkan ke rumah atau masuk rumah katakanlah seperti itu berarti ada orang yang mencoba melakukan finger seperti itu katakanlah seperti itu kalau misalnya pakai finger ataupun dikasih sensor si sensor kalau si sensor seperti itu juga bisa terus yang kedua misalkan temperatur kita bisa tahu temperaturnya temperatur di rumah itu berapa efeknya apa untuk mengatur sirkulasi udara nah kita bisa menghidupkan AC mengatur AC itu berapa derajat ataupun mengaktifkan pemanas dan lainnya nah dari itu atau satu lagi itu misalkan kita ada TV atau TV katakanlah smart atau bukan smart ya TV yang terhubung ke internet katakanlah seperti itu karena apa semua ini semua sensor ini dia terhubung satu ke gatewaynya dan gatewaynya itu baru masuk yang namanya ini internet kan nah seperti itu oke nah dari data yang ada di internet tersebut maka kita bisa mengatur tanpa harus berada di rumah dengan apa dengan cara controlling HP dengan HP katakanlah seperti itu oke ya nah terus nah kita juga bisa mengatur pencahayaan sama kayak tadi konsepnya sama konsepnya sama tinggal sensornya apa kita juga bisa mengatur nah ini sebentar kesini nah kalau tidak dikatakanlah nah dia juga bisa digunakan untuk mengatur security sensor katakanlah seperti itu security sensor nah security nya bagaimana pengaturan 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 udal nya bagaimana heat ventilation air conditioner berarti dalam suatu perusahaan atau suatu bangunan itu kita atur panas ventilasi dan dinginnya gitu ya nah kita bisa atur atau kita bisa kontrol suhunya dan suhu tersebut bisa kita kaitkan dengan mesin AC katakan atau heater katakanlah seperti itu nah kita bisa memantau material handling katakanlah seperti itu atau proses kontrol seperti itu nah dari semua data tersebut data tersebut data dari sensor tersebut masuk pada yang namanya satu titik katakanlah gateway nya nah dari gateway tersebut baru masuk ke sync atau ps nya nah sehingga bisa diolah katakanlah seperti itu dari data yang diolah tersebut atau katakanlah tidak diolah cuma mengasihkan informasi katakanlah sebatas itu dulu nah data tersebut bisa kita kontrol atau bisa kita lihat menggunakan suatu device gitu ya oke nah nah selanjutnya seperti tadi contoh tadi saya ingin ke contoh kasus di suatu paper nah ini sama dia meleteksi kesempatan juga ada setiap atau di beberapa bagian tubuh untuk apa katakanlah cukup untuk meleteksi apa ya tekanan darah misalkan tekanan darah cukup satu sebenarnya kalau misalkan ini ada beberapa fungsi katakanlah seperti itu ada tekanan darah misalkan terus apalagi ya gerak tubuh katakanlah seperti itu nah dari data tersebut bisa kita ambil gitu kan masuk ini wireless katakanlah ini komunikasinya wireless point to point ini broadcast kalau misalkan dia main seperti ini dia broadcast nah baru katakanlah seperti itu terus di baru di GPS adalah ini sama nah dimana di dalam tubuh atau di tubuh kita ditempatkan sensor katakanlah sensor temperatur katakanlah sensor ini tekanan darah katakanlah move sensor gerak katakanlah seperti itu atau EX seperti itu EX untuk otasi frekuensi di otak seperti itu nah disitu data tersebut bisa kita kirimkan bisa kita kirimkan ke yang namanya kalau kita pengen bicara tentang medikal pasti kita bicara tentang rumah sakit kita bicara tentang dokter-dokter disini kita bisa dikirimkan ke mereka katakanlah itu data mentahnya berarti dari data tersebut bisa kita kirimkan dan didapatkan suatu respon dari feedback dari mereka katakanlah seperti itu gitu ya sebenarnya yang BSN itu fokusnya pada sini nah atau contoh yang lain kalau ini dia berhubungan dengan yang kategori yang pertama WSN yang tipe broadcast dimana dia informasinya akan dilempar ke titik-titik yang lain katakanlah seperti itu nah seperti ini kita bisa tracking 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 suatu obyek nah katakanlah tadi katakanlah tadi bahwa tadi kan kita memberi contoh tentang kapal ada banyak sensor yang telahkan di laut katalah seperti itu ini sensornya kapalnya lewat nah katakanlah kapalnya lewat katalah seperti itu kapalnya lewat nah dia kapal ini dia akan menyalurkan informasi ke yang lain bahwa oh tadi dia lewat sini lho kesini lho kesini lho baru dari data tersebut kita bisa lakukan atau kita bisa pantau pada satu sistem gitu ya habilit gerakan movement nah movement militer juga sama movement kita bisa tempatkan sensor tersebut di suatu petrovital medan pertempuran untuk apa meneksi pergerakan musuh bisa bisa digunakan sebenarnya seperti itu apalagi tadi bahwa misalkan dari titik ke titik menggunakan broadcast ini nah kalau seperti ini militer katakanlah militer komunikasi diri militer katakanlah di militer itu atau sedang terjadi perang katakanlah 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 nah katakanlah seperti ini kalau kita bicara tentang militer komunikasi dalam militer apakah mungkin tipe satu point to point maaf nah point to point point to point yang berarti postwordnya adalah bs-nya berarti komunikasinya ini dulu baru kesini lama nah kalau broadcast dan ini tidak selalu ada juga dan ini juga bergerak nah untuk solusi itu maka yang tipe 2 broadcast biru broadcast bergerak komunikasinya antar not tadi antar not antar not antar antar not nah jika ini di di dekatnya tidak ada suatu penerima atau receiver maka informasinya akan ditahan oleh dia sendiri baru saat ada penerimanya dia akan disalurkan lagi gitu ya lebih cepat iya lebih cepat dengan catatan dia bergerak ya di militer pasti ada pergerakan disini makanya disitu perlu dynamic routing gitu ya kalau yang tadi kembali lagi ke yang contoh ini dimana mi band seperti itu tadi kita gak usah routing kenapa tapi kok ini tolong kesini ini tolong kesini ini tolong kesini gak usah karena gak ada pertukaran disini dan yang sensornya ini juga tidak berubah atau tidak berpindah-pindah gitu ya untuk pengaplikasinya kayak gitu nah seperti itu kan juga kalau gak saya juga sudah beberapa paper yang di kepadatan bukan oke ada satu paper atau satu paper yang bahas tentang ini menggunakan WSN itu untuk mengatur atau mendeteksi atau memonitor suatu kepadatan bangunan nah katakanlah jembatan seperti itu katakanlah kepadatan kepadatan atau bukan kepadatan sih apa ya monitoring jembatan jembatan nah jembatan katakanlah seperti itu kita bisa kita bisa bahwa oh jembatan ini ini kita bisa tahu bebannya beban yang diterima oleh jembatan ini berapa dan dengan beban tersebut apakah semakin berat dan kalau misalnya semakin berat pasti akan semakin mempersingkat waktu ketahanan dari suatu bangunan nah dari data ini atau dari dari masalah itu WSN menjadi solusi dimana dari WSN tersebut atau sensor tersebut bisa kita tanamkan di satu bangunan tujuannya apa mereteksi tadi katakanlah berat katakanlah berat atau katakanlah getaran getaran mobil yang berat sama yang ringan itu berbeda kan nah itu bisa kita dapatkan untuk apa untuk monitoring jembatan untuk apa efeknya untuk perawatan jembatan apakah jembatan ini akan diperkuat lagi katakanlah ditambahkan suatu tiang ataupun direkonstruksi ulang katakanlah seperti itu kenapa karena trafiknya padat berlalu padat dan kemungkinan besar tidak support untuk kedepannya lagi jika trendnya akan terus naik bisa dilakukan dengan sensor oke gitu ya nah untuk habitat sendiri juga sama habitat sendiri tadi salah satu contohnya itu adalah jembatan 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 kita bisa tahu pergerakan hewan itu dalam suatu wilayah itu gimana katakanlah seperti ini kita bisa monitoring di wilayah Lampung mungkin ada Wai Kambas kalau tidak salah di Kampung Wai Kambas itu tentang tempat konservasi gajah kita bisa monitoring gajah ada berapa dia kemana saja untuk apa untuk menanggulangi adanya apa perburuan liar ataupun monitoring gajah biar gajah itu ya ya serah terkontrol sih efeknya ke situ gimana caranya tadi mungkin tidak menggunakan tipe 1 broadcast mungkin tidak menggunakan tipe 2 point to point kalau kita ingin bicara tentang apa itu namanya tracking atau kita ingin pergerakan biasanya lebih ke yang broadcast dimana sensor ditempatkan banyak tempat di dalam suatu area tersebut katakanlah Wai Kambas ada banyak sensor dengan rings jangkuan penyebaran sensor itu juga diatur nah itu bisa kita tempatkan disana dan di alat atau di gajahnya sendiri kita bisa tempelkan suatu alat untuk sebagai indikator oh ini gajah X katakanlah seperti itu oke nah itu bisa dilakukan untuk monitoring gitu ya nah seperti itu saja yang yang bisa saya sampaikan silahkan ajukan dan bisa kita diskusikan barang-barang di konferensi nanti terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh